Boy Anantiasari, 21 tahun, warga gerobokan, pelaku pemukul pramunikmat berinisial S39 tahun melukai kepala korban tak hanya sekali. Ia menghantam kepalanya sebanyak 9 kali dengan menggunakan cobek batu di Hotel Jalan Pekojan. Saat dihadirkan pada konferensi pers di Polrestabes, Semarang, pelaku merupakan pelayan rumah makan. Dia mengaku berniat merampok pramunikmat yang disewanya. Dirinya sengaja telah membawa cobek batu untuk memukul korban. Boy berencana merencarakan pemukulan agar korban pingsan dan langsung menjarah korban tanpa harus berhubungan. Dirinya telah berniat membawa muntuh tersebut dari tempat kerjanya untuk memukul kepala korban. Pelaku memukul korban secara bertubi-tubi sebanyak 9 kali. Ia mengaku awalnya berniat ingin menggondol uang milik korban untuk membayar angsuran motor. Namun, saat kejadian dirinya sama sekali belum mengambil uang milik korban. Polisi menyebut pelaku ditangkap unit resmo pada pukul 6 pagi di hotel tersebut. Pelaku kemudian dicerat pasal 365 KUHP Junto Pasal 53 KUHP dan pasal 351 KUHP. Terima kasih telah menonton!